Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku bakal bikin teh yang terbuat dari serbuk mengkudu sebelum aku bikin tehnya sekarang aku perkenalin dulu ini yang disebut dengan serbuk mengkudu ya guys serbuk mengkudu ini diolah langsung dari mengkudu yang sudah masak, mengkudu yang sudah berwarna kuning ataupun putih dicuci bersih lalu diiris dan dijemur sampai kering setelah kering langsung saya blender dan inilah hasilnya menjadi serbuk mengkudu dan yang kedua saya mau kenalin juga ini bentuk mengkudu yang sudah saya proses dari pemotongan sampai penjemuran ini sudah kering ya guys ini juga bisa langsung diseduh menjadi kopi mengkudu ataupun teh mengkudu cukup tambahkan gula secukupnya sesuai selera ataupun juga madu dan yang ini saya juga akan perkenalkan ini biji mengkudu asli guys biji mengkudu ini harus dikelola langsung dari mengkudu yang sudah benar-benar masak mengkudu yang sudah bonyok yang sudah basah tapi bebas dari bakteri ya guys yang jatuh yang posisinya sudah bersih langsung kita peras langsung kita ambil biji mengkudunya terus langsung kita jemur kembali lagi di youtube channel kesayangan kita Radikal Simpang Belimbing oke guys hari ini aku bakal testi teh mengkudu aku bakal tutorial membuat teh mengkudu yang super duper enak pokoknya saksikan terus ya sebelum kita lanjutkan silahkan kalian subscribe youtube kesayangan kita lalu kalian like dan tinggalkan pesan-pesan kalian di kolom komentar yaps langsung aja ya guys sekarang saya langsung sedu saya akan mencoba mengkudu yang sudah di blender atau yang disebut dengan serbuk mengkudu saya coba satu sendok satu sendok apa ini satu sendok teh saya tidak menggunakan sinerginya saya hanya menggunakan mengkudu saja karena lebih enak menurut saya lebih khas mengkudunya ya sekarang saya akan sedih dengan air air panas ya guys tuh hmm wanginya lalu kita aduk aduk guys usahakan mengaduknya berlawanan dengan arah jarum jam bila perlu sambil mengucap hasmaullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walahallah wala kuwata illa billahil aliyul azim oh ya kalau mau bersenergi dengan madu usahakan harus memakai sendok plastik ya guys oke guys sekarang aku mau coba dulu ya aku mau coba cobain ini sudah coba bismillahirrahmanirrahim mantap pokoknya terasa asemnya wanginya pul pokoknya wangi seperti kita minum air asam jawa terus wanginya itu yang paling khas habis guys mantap wajib dicoba habis ya ini sisa serbuknya yang paling bawah oke guys sekarang kita simak mengkudu ini bisa dijadikan apa saja selain diminum mengkudu ini bisa juga dibikin salep ya tada oke oke guys berarti mengkudu ini bisa juga dijadikan salep langsung caranya langsung aja blender blender biji mengkudu kalau perlu dicampurkan dengan sedikit madu dan daun bidara di blendernya dikit aja ya madunya terus langsung saja ditempel ke bagian leher untuk gondok untuk tumor dan untuk gerahang pokoknya dari olahan mengkudu ini banyak sekali manfaat dan kasiatnya sekarang kita lihat kemasan mengkudu yang siap untuk diperjual belikan ini dia guys dan ini contohnya guys ini harganya Rp15.000 harganya Rp15.000 perkemasan sama juga dengan yang ini oke terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menonton youtube channel kita kembali kita ingatkan jangan lupa kalian subscribe like dan silahkan kalian komen di kolom komentar bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rp15.000 Rp15.000 Terima kasih telah menonton